Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak yang hebat Berjumpa lagi dengan ku Wifi Dalam pembelajaran bahasa Indonesia Kita akan membelajari tentang Bab 6 yaitu 1 titik Nanti kalian akan dapat Mengidentifikasi dan memahami Kata-kata baru Yang ada pada teks Kemudian kalian akan dapat Membuat kalimat efektif Berdasarkan ciri-ciri Bumi memiliki bentang alam Yang sangat beragam Bentang alam adalah semua bentuk permukaan bumi Yang terjadi akibat peristiwa alam Ada danau Ada gunung Kemudian ada padang rumput Ada laut Ada lembah Dan berbagai Bentang alam lainnya Kali ini kita akan membahas Tentang alam yang ada di Papua Kita akan membaca sebuah teks Yang berjudul Raja Ampat Raja Ampat ini Tepatnya ada di Papua Karat Kita baca bersama-sama ya Hai Aku Reu Aku dan teman-temanku akan berenang Kami tinggal di Pulau Misol Raja Ampat Di Papua Barat Kalau kalian melihat Peta dunia Tempat tinggal kami adalah Satu titik di Indonesia Bagian timur Tempat tinggal kami dikelilingi lautan Kalau ingin berenang Kami cukup pergi ke pantai Pantai disini bersih Pasirnya putih Lembut Dan airnya jernih Raja Ampat merupakan Salah satu kabupaten Di provinsi Papua Barat Yang berupa Kepulauan Dari banyak pulau yang ada Terdapat empat Yang paling besar Yaitu Pulau Waiko Pulau Batanta Pulau Salawati Dan Pulau Mison Sebagian penduduknya Bekerja sebagai Luayan Kepulauan Adalah Kumpulan Beberapa pulau Beberapa tahun Belakangan ini Ada Pulau kami Didatangi Banyak turis Ada turis Dari dalam negeri Ada pulau Yang dari luar negeri Kata yang bergaris Kata yang bertanda kuning Turis Itu artinya Adalah Orang yang berwisata Pelancong Wisatawan Mereka menyukai Pemandangan di daerah kami Baik pemandangan di darat Maupun pemandangan di bawah laut Banyak wisatawan Datang ke daerah kami Untuk menyelam Mereka tertarik Akan beragam Flora dan fauna Di dalam laut Flora adalah dunia Tumbuh-tumbuhan Sedangkan fauna Adalah dunia hewan Kata mereka Raja Ampat Adalah surga Bahwa laut Tercantik Di dunia Tentu saja Kami setuju Tidak semua Wisatawan Suka menyelam Ada yang cukup Menikmati Pemandangan Dari permukaan Saja Karena air laut Di sini Bening sekali Ikan dan karang Aneka warna Bisa terlihat Dengan mudah Untuk aku Dan teman-temanku Laut adalah tempat Bermain kami Kami terbiasa Berenang Dan menyelam Tanpa alat Kadang-kadang Kami bercerama Dengan ikan-ikan Kadang-kadang Kami saling Menyipatkan air Raja Ampat Menjadi rumah Bagi biota laut Biota laut Artinya Seluruh flora Dan fauna Di suatu daerah tertentu Ada sekitar 540 jenis karang 1511 jenis ikan 700 jenis moluska Dan masih banyak lagi Lainnya Sejak kecil Kami sudah diingatkan Orang tua kami Untuk tidak Merusak karang Taukah kalian Karang itu Termasuk hewan laut Karang menjadi Tempat tinggal Dan sumber makanan Bagi banyak Biota laut Lainnya Temanku Maruna Sangat marah Jika ada Wisatawan yang Merusak karang Atau membuang Sampah Sembarangan Hei Gawa pulang Sampah kalian Maruna akan Mengejar Si pembuang Sampah Dan tidak akan Membiarkannya Bebas Sampah Sampah akan Mencemari lingkungan Tempat tinggal kami Sampah juga akan Membuat laut kami Tercemar Dan merusak karang Serta Piota laut Lainnya Jika karang Sampah rusak dan mati Pada tanda teks tersebut Ada tanda kuning Dimana itu adalah kalimat Maaf Kata-kata baru yang muncul Yaitu kepulauan Turis Flora Fauna Dan Biota Nah Jika dimasukkan dalam Sebuah Kalimat rumpang Ini ada Yang di bawahnya Kata-kata yang sudah ada Artinya Itu adalah Kalimat rumpang Kalimat rumpang Kalimat rumpang adalah Kalimat yang belum diselesaikan Untuk kalimat rumpang yang pertama Semua makhluk hidup Yang ada di dalam laut Disebut Macau Jawapan kalian Nomor berapa? Gitu sekali Nomor lima Semua makhluk hidup Yang ada di laut Disebut Biota Laut Kita lanjut ke nomor dua Kumpulan beragam jenis karang Yang indah Sering disebut Taman laut Walaupun karang Termasuk Titik-titik Pas laut Dalam teks Sudah dijelaskan Kalau karang Adalah tempat tinggal Dan sumber makanan Biota laut Dan karang Termasuk Hewan laut Jadi Hewan itu Adalah Nomor 4 Fauna Pas laut Nomor tiga Indonesia Indonesia Merupakan negara Titik-titik Karena terdiri Atas beribu-ribu Pulau Yang benar Sekarang negara Pulauan Keringatan Keringatan harus diberikan Kepada para Titik-titik Yang membuang Sampah Seenaknya Di sekitar Perairan Raja Ampat Yang sering mengunjungi Raja Ampat Adalah Turis Hutan-hutan Papua Barat Kayak akan Aneka Titik-titik Yang tidak Ditemui Di tempat lain Misalnya Buah Matoa Buah Merupakan Dunia Tumbuh-tumbuhan Yaitu Lawinah Maaf Pelora Pelora Nah Kita sudah Memasukkan Kata-kata sulit Itu Kedalam Kalimat rumpak Coba Dilihat Kalimat rumpak Ini Jika sudah Diselesaikan Maka akan Membentuk Susunan kalimat Yang sesuai Dengan Bahasa Yang berlaku Susunan Kata Ejaan Tanda baca Atau Strukturnya Nah Susunan Atau Kaidah Kebahasaan Ini Disebut Dengan Kalimat Efektif Nah Kalimat Efektif Adakah Kalimat Yang disusun Sesuai Kaidah Kebahasaan Yang berlaku Susunan Kata Ejaan Tanda Baca Atau Strukturnya Harus Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Indonesia Ciri-ciri Kalimat Efektif Yang pertama Mengikuti Aturan Bahasa Indonesia Ejaannya Memiliki Unsur Kalimat Setidaknya Subyek Dan Predikan Atau Kalimat Transitif Dan Digunakan Dengan Tepat Hemat Kata Tidak Bertele-tele Jadi Tidak Usah Terlalu Panjang Pesan Pesan Disampaikan Juga Jelas Dan Tidak Membingungkan Coba Cermati Kalimat Efektif Dan Kalimat Tidak Efektif Berikut Ini Disini Ada Kalimat Efektif Dan Kalimat Tidak Efektif Yang Pertama Kalimat Efektif Kalimat Tidak Efektif Mora Berenang Tidak Bisa Bisa Sedangkan Kalimat Efektif Mora Belum Bisa Berenang Jadi Lebih Singkat Lebih Singkat Yang Kalimat Efektif Kemudian Ada Tanda Titik Kalimat Yang Tidak Efektif Adalah Ini Yang Kedua Maruna Rio Dan Teman Temannya Mereka Tinggal Bersama Sama Di Pulau Mis Sol Raja Ampat Di Papua Barat Tanpa Ada Tanda Jedah Sama Sekali Coba Bandingkan Dengan Kalimat Efektif Yang Ada Di Sebelah Tanah Kalimat Yang Berwarna Merah Tidak Efektif Karena Seharusnya Antara Maruna Dan Rio Ada Tanda Oma Maruna Rio Dan Teman Temannya Jadi Tidak Usah Disebutkan Mereka Tinggal Bersama Sama Karena Sudah Ada Teman Temannya Ini Terlalu Berpilih Terlalu Membuang Buang Kata Langsung Dituliskan Tinggal Tinggal Di Pulau Misol Oma Raja Ampat Oma Di Papua Barat Kalimat Ketiga Biota Laut Yang Terdapat Di Dalam Laut Ada Beraneka Macam Kalimat Ini Tidak Sesuai Dengan Ketata Bahasa Seharusnya Terdapat Beraneka Macam Biota Di Dalam Laut Sesuai Dengan Subyek Predikat Objek Dan Keterangannya Sungai Tempat Mereka Sering Memancing Sekarang Airnya Kotor Lagi Pula Sudah Dangkal Seharusnya Yang Benar Air Sungai Itu Sekarang Kotor Dan Dangkal Ketik Dahulu Mereka Sering Memancing Di Sungai Itu Jadi Ini Juga Memperhatikan Kaida Penulisan Subyek Predikat Dan Objek Kemudian Juga Ada Keterangannya Dulu Mereka Sering Memancing Bagi Semua Para Penyelam Harus Hati-hati Dan Harus Tidak Merusak Terumbu Karang Disini Sudah Ada Kalimat Harus Hati-hati Disini Sudah Ada Kalimat Harus Hati-hati Kenapa Ini Juga Muncul Kalimat Harus Seharusnya Semua Penyelam Harus Berhati-hati Agar Tidak Merusak Terumbu Karang Itu Adalah Contoh Kalimat Efektif Dan Kalimat Tidak Efektif Sekarang Coba Pilihlah Tiga Kata Dari Teks Raja Ampat Kemudian Buatlah Tiga Kalimat Efektif Menggunakan Kata-kata Pilihan Kalian Selamat Mengerjakan Selamat Belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat